Sejak dulu, kita sudah mendengar kisah-kisah akhir zaman. Kini, teleskop antariksa dan superkomputer memberi data baru, alam semesta sedang bergerak menuju akhirnya. Tiga skenario ini bukan berasal dari ramalan, tapi dari hukum fisika yang Allah izinkan untuk kita pahami. Namun, pengetahuan sejati tentang hari kebangkitan hanyalah miliknya. Maka, mari kita memandang sains bukan sebagai tandingan iman, melainkan sebagai jendela tafakur untuk melihat kebesaran sang pencipta. Bayangkan kamu sedang rebahan di kamar, langit di luar terlihat biasa saja. Lalu, dalam sekejap, atomatom tubuhmu tercerai berai ke segala arah. Bukan kisah fiksi, tapi gambaran ilmiah dari salah satu skenario kiamat. Dan semua ini hanya menegaskan betapa dahsyatnya kuasa Allah saat langit digulung dan bumi dihancurkan. Masih siap lanjut merenung bersama? Menurut sebagian besar ilmuwan, alam semesta akan berakhir dengan big freeze, energi merata, bintang padam, dan kosmos menjadi dingin, sunyi, gelap. Al-Quran sudah mengisyaratkan perluasan langit. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat At-Zariyat 47 Sains menafsirkan ini dengan energi gelap yang membuat ekspansi makin cepat. Akhirnya, tak ada lagi panas, tak ada lagi kehidupan. Semua membeku. Inilah diam total yang mengingatkan kita bahwa setiap cahaya selain Allah pasti akan padam. Kebalikannya adalah big krang. Jika gravitasi lebih dominan, langit akan runtuh kembali. Galaksi bertabrakan, suhu melonjak, dan akhirnya semua kembali menjadi satu titik superpadat. Al-Quran menggambarkan, pada hari kami gulung langit bagaikan menggulung lembaran-lembaran kertas. Quran Surat Al-Anbiya, 104 Sains menyebutnya big krang, iman menyebutnya kiamat. Bedanya, bagi seorang mukmin, ini bukan sekadar siklus kosmik, tapi pintu menuju kehidupan abadi. Yang paling cepat dan mengerikan, Big Rip. Jika energi gelap semakin kuat, ia akan merobek segalanya, galaksi, tata surya, planet, bahkan atom. Dalam detik-detik terakhir, ruang dan waktu itu sendiri hancur. Seperti firman Allah tentang langit yang terbelah dan kehilangan kekuatannya. Bagi manusia, ini menakutkan. Tapi bagi seorang hamba, ini adalah peringatan bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Ilmu pengetahuan memberi kita gambaran, tapi semuanya penuh batasan. Yang pasti hanyalah firman Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat terjadi. Sementara itu, ada kiamat kecil, yang nyata di depan mata, usia kita sendiri yang terbatas, bencana alam, perubahan iklim. Semua ini adalah amanah agar kita tidak lalai menjaga bumi, dan yang lebih penting, menjaga hati. Jadi, menurutmu, skenario mana yang paling membuatmu merenung? Tulis di kolom komentar, Big Freeze, Big Rung, atau Big Rip. Apapun jawabannya, yang pasti kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Gunakan waktu untuk bersyukur, belajar, dan berbuat baik, karena kiamat kosmik bisa miliaran tahun lagi, tapi kiamat pribadi kita bisa saja besok. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus belajar melihat sains sebagai jalan Tafakur. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.